Ya, harga minyak anjlok lebih dari 3% pada Senin memperpanjang kerugian pekan lalu karena kasus virus corona telus melonjak di Amerika dan Eropa. Selain dipicu peningkatan kasus virus corona di Amerika dan Eropa, peningkatan produksi minyak mentah di Libya juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kelebihan pasokan. Minyak mentah berjangka brand, patokan internasional ditutup turun 3,1% menjadi 40,46 dolar Amerika per barrel. Sementara itu patokan Amerika Serikat, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI melemah 3,2% menjadi 38,5 dolar Amerika per barrel. Dan kita lihat selanjutnya bagaimana update dari Bursa Asia, di mana indeks Nikkei Jepang pagi ini dibuka melemah 0,99% pada kisaran posisi 23.279 Kospi Korea Selatan. Pagi ini dibuka melemah 0,96% di kisaran 2.326 Hang Seng tercatat tutup dan Stray Times Indeks Singapura pada penutupan perdagangan Senin melemah 0,55% di level 2.523. Dan selanjutnya pemerintah kita bergeser ke indeks harga saham gabungan, di mana pada penutupan perdagangan di awal pekan kemarin atau di hari Senin, IHSG bertahan di zona penguatan. Di mana kita lihat indeks harga saham gabungan tercatat penguat 0,62% atau 31 poin. Dan ISG ditutup di level 5.144. Sementara itu investor asing tercatat net sale 127,99 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!